Cukup kesulitan, tapi Riodra sangat, musikalitasnya tinggi banget, jadi gak ada kesulitan lah untuk kita, apa namanya, diverse. Dikasikan sempatan buat, kalau kita ngasih, kita ngasih, kita ngasih, kita ngasih, kita ngasih, kita ngasih. Kita juga sama Raisa, jadi aku merasa ini seru banget gitu setiap saatnya, terus baru ada duit ke Indonesia yang selalu melahir, dan kita selalu diberi kesempatan untuk kolaborasi. Jadi, senang banget sih hari ini. Nah, ini kan sampai besok untuk Bindamaya. Oh, tadi ya? Oh, tadi ya? Iya. Oh, aku selalu tadi merem jadi mulia. Iya, aku mau berterima kasih juga sih buat Bindamaya yang mungkin sudah mendidikan Air Mata, karena katanya mungkin kita sesama musisi bisa punya perasaan yang sama gitu. Pada saat seorang musisi bisa benar-benar berkarya, jujur dan hati, ya pasti perasaan itu terpengaruh banget. Dan mungkin tadi Bindamaya perasaan itu juga pada saat performance aku yang pilih di, aku membawa di Lexicon. Jadi, aku sangat berterima kasih sekali sama investasi semua juri. Aisyana, tadi duit dengan Leodra gimana? Pernah powerful? Wih, seru banget. Akhirnya aku duit sama Leodra, nyanyiin Time to Sing Goodbye. Seru banget, karena bisa nyatuin dua karakter suara yang berbeda di live-live. Aku nyanyi dengan versi yang dua klasikal, terus kemudian Leodra dengan suaranya yang powerful. Kemudian kita diberi kesempatan buat ngeblend suara itu. Seru banget sih, karena aku merasa Leodra adalah seorang talent yang sangat multi talent, yang sangat spekakuler. Dan aku percaya banget Leodra akan sukses diri. Apa sih soalnya Bindamaya bisnis? Aku nyanyi kan Mbak? Tadi, aku tadi nggak lihat sih sejujurnya. Ya, thank you banget. Butuh latihan dengan Leodra? Butuh? Tadi kita latihan sama Leodra barusan banget, sore hari. Jadi memang cukup sesuatu latihannya. Tapi Leodra sangat, musikalitasnya tinggi banget. Jadi nggak ada kesulitan lah untuk kita, apa namanya, diverse. Ternyian terakhir? Ternyian terakhir. Ternyian terakhir? Ternyian terakhir. Udah, udah selesai. Tadi? Tiga lagu. Tadi? Tertiara dan Leodra dan semua finalis lainnya akan sukses banget. Karena mereka punya kelebihan yang masing-masing, karakteristik masing-masing. Sebenarnya aku doakan konsistimus di Indonesia. Selamat datang. Keep being you. Dan selalu konsisten mereka. Bye bye. Isyana, seberapa penting sih sebuah festival kayak Leodra kan ikut kandremu? Berapa penting untuk karirnya? Emang kemana? Gantung individunya sih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.